Rasku yang Allah kasih digunakan untuk bermaksud lagi kepada Allah. Allah tidak langsung azab kita. Iya. Subhanallah. Bagaimana kasih sayang yang luasnya? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini penuh dengan dosa. Mata kita penuh dengan dosa keluar dari rumah. Bahkan mungkin di HP tidak sengaja lewat iklan. Iya. Kemudian telinga kita penuh dengan dosa. Lisan kita penuh dengan dosa. Dosa kita jauh sekalian, Masya Allah. Tak terhitung. Saking banyaknya. Iya. Bersamaan dengan itu. Allah tidak azab kita langsung. Bahkan Allah kasih kita apa? Nikmah. Allah kasih kita rezeki. Rezeki yang Allah kasih digunakan untuk bermaksud lagi kepada Allah. Allah tidak langsung azab kita. Iya. Subhanallah. Bagaimana kasih sayang yang luasnya? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasih nikmat. Nikmat tersebut kita gunakan bermaksud kepada Allah. Iya. Kalau kita istighfar jauh sekalian. Dari dosa-dosa kita, masih terlalu banyak dosa kita dibanding istighfar kita. Berapa kali kita istighfar dalam sehari? Berapa kali kita istighfar jauh sekalian? Rasulullah s.a.w. Itu istighfar. Itu istighfar. Seratus kali. Dalam sehari. Bahkan dalam satu majelis. Padahal dosanya telah diampuni. Yang lalu dia akan datang. Masya Allah. Karena hakikatnya istighfar itu bukan hanya karena kita lepas atau baru saja melakukan dosa. Tapi istighfar juga disyariatkan di saat kita baru saja menyelesaikan sebuah ibadah. Iya kan? Habis sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa yang disyariatkan? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Istighfar bukan cuma disyariatkan di saat kita melakukan dosa jauh sekalian. Tetapi juga di saat setelah kita melakukan ibadah. Segera bertobat kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW setelah melakukan ibadah yang sangat adu. Yang sangat besar. Apa itu? Menaklukkan ketabukkah. Iya. Berhasil menaklukkan ketabukkah. Ida ja'an aslallahu al-fadz. Waraitan nasi adukhulunna fininillahi afwajah. Fasabih bihamdirahmi. Was takfir. Innahu kanat Allah. Subhanallah. Abila datang pertolongan Allah. Mekka telah di. Taklukkan. Iya. Dan engkau melihat manusia masuk. Kedalam Islam berbondong-bondong. Dan engkau beliau diterima. Iya. Maka bertasbillah dengan memuji. Rabu. Dan istighfar. Siapa yang disuruh? Rasulullah SAW. Iya. Bersamaan dengan beliau ma'asul. Biampuni dosanya yang lalu yang akan datang. Bersamaan dengan pasca ibadah yang sangat agung. Iya. Menaklukkan ketabukkah. Perjuangan yang sangat panjang. Orang-orang muslim ini masuk ke dalam Islam luar biasa. Banyaknya. Beliau disuruh beristighfar. Maka jangan kita menunggu. Iya. Nanti jatuh. Atau telah-telah melakukan dosa beristighfar. Bahkan. Istighfar jaman sekalian. Dimanapun. Kapanpun. Terus. Ini ibadah luar biasa. Satu menit bisa sampai seratus kali. Di atas motor. Di atas mobil. Jalan kaki. Lagi bari. Duduk. Berdiri. Di majelis ini istighfar. Tuba. Liman wajada. Sahih matahu. Istighfar. Ketira. Tuba. Salah satu tempat di sorga. Ada yang mengatakan pohon di sorga. Iya. Ada yang mengatakan keberuntungan. Itu sorga itu sendiri. Bagi siapa? Yang mendapati catatan amalannya. Penuh dengan istighfar. Iya. Masha'allah. Masha'allah.